Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Dea Fendi Tama. Kita kembali lagi di seri tutorial Code Igniter 4 from scratch. Kali ini kita sudah sampai di part ke-20 yang membahas incoming request class. Incoming request class itu apa sih? Incoming request class itu, incoming request class, itu gimana yang jelasinnya? Itu seperti kan kalau kita melempar sesuatu, melempar request dari CEO, client, controller. Nah itu namanya incoming request. Di CI4 kita bisa meng-handle itu menggunakan class-class yang sudah ada, class request yang sudah ada. Nah gimana caranya? Lebih detailnya akan saya bahas di video ini. Oke sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang ingin traktir saya copy, bisa ke link di bawah di link traktir. Nah ini yang akan kita bahas kali ini, di video ini. Saya akan membahas incoming request class, mengakses request, cek request type, retrieving input, filtering input data, retrieving header, request URL, dan uploaded files. Nah ini sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan dari video-video saya, saya hanya mengambil dari dokumentasi CI4 saja. Dan kadang bahasa Inggrisnya itu kalau terjemahkan jadi aneh, jadi bahasa Indonesia-nya. Tapi saya mencoba untuk menerjemahkan biar teman-teman yang bahasa Inggrisnya mungkin masih kurang bisa mengerti. Tapi kadang yang agak aneh sih bahasa Indonesia-nya. Saya belum menemukan bahasa Indonesia yang pas dari terjemahannya. Oke langsung aja. Nah, incoming request class. Incoming request class itu kalau di dokumentasinya merupakan representasi HTTP request dalam bentuk object-oriented. HTTP request diterima dari klien atau browser. Dengan adanya incoming request class, memungkinkan aplikasi untuk mengakses setiap metode yang ada pada request dan message class. Atau class bawa NC4. Ya gampangnya tadi, seperti di awal saya jelaskan. Biasanya dari klien atau dari browser itu melempar request dalam bentuk HTTP. Nah, di CI4, controller mempunyai suatu kelas-kelas yang bisa memanipulasi itu. Kelas-kelas yang bisa untuk memodifikasi itu. Kelas-kelas yang bisa menangkap. Kelas-kelas yang kita butuhkan lah untuk bisa memanipulasi request class itu. Supaya request class itu nanti kita kembalikan ke user sesuai yang diinginkan aplikasi. Nah, mengakses request. Request class dapat langsung diakses pada controller. Karena biasanya request ini dipakai di controller. Jadi secara default dapat diakses langsung. Tapi, jika ingin mengakses di luar controller, maka dapat menggunakan service class seperti berikut. Nah, seperti di bawah ini. Saya hanya akan contohkan di controller saja. Karena yang akan sering kita pakai request class itu hanya di controller saja. Nah, ini salah satu contoh mengakses request. Mengakses request di ini. Ini cara mengakses request di controller. Kita langsung bisa dis request kayak gini. Kalau ini kebetulan contohnya dia untuk mendeteksi jikalau requestnya itu berupa ajaks. Nah, ini. Kalau tadi di contoh pertama bisa mengecek request type yang ajak, ini dijelaskan lebih lanjut di sini bahwa request type dapat dideteksi pada CI4. Pengecekan request type pada CI4 untuk memastikan controller menerima request yang tepat dari klien. Nah, ini sih untuk mungkin lebih ke security itu ya. Security mungkin. Jadi, kalau kita melempar suatu ajak, ya controller, nanti diverifikasi dulu. Apakah ini ajak atau bukan. Kalau ini bukan ajak, jangan terima. Atau kalau ini bukan dari CLI, jangan terima. Nah, ini buat verifikasi antara klien sama controllernya. Nah, biar dari klien, view, itu ke controller itu bisa sesuai requestnya. Sebelum masuk ke sini, saya akan memberikan suatu contoh bagaimana menggunakan is ajaks ini. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan tutor, maaf, menyiapkan source code CI4. Ini sih bawaan yang kemarin sih di part 19. Saya hanya menambahkan saja. Di sini saya membuat view controller user dengan view user. Jadi, controller user ini ada yang merender view user. Saya besarkan dulu biar lebih jelas. Nah, di sini. Di sini, saya punya metode action get user. Di mana dia memverifikasi kalau ini ajak. Kalau bukan ajak, dia nggak menjalankan fungsinya, tapi hanya memanggil, hanya mereturn tulisan not ajaks kayak gini. Nah, ini halaman ajaksnya. Ini halaman HTML biasa, saya pakai jQuery buat ngajaksnya. Jadi, kalau dilihat di... Nah, kayak gini halamannya. Ini ketika diklik, dia akan melakukan request ajaks. Melakukan request ajak ke controller. Jadi, biar lebih jelasnya, mungkin di konsolnya. Biar kelihatan. Nah, tombol ini. Dia akan melakukan request ke controller get user. Nih. Dia akan ke controller user. Tadi maaf, saya salah. Controller user, metode get user. Di mana controller user, metode get user ini, dia akan mengecek apakah requestnya ajak atau tidak. Kalau ajak, kita kembalikan user list ini. Kalau bukan ajak, kita kembalikan tulisan seperti ini. Nah, kita cek, kita request dengan bukan ajaks. Kita langsung akses seperti ini. Kalau ini kan get biasa, bukan ajak, membuka browser biasa. Nah, dia akan menampilkan not ajaks. Ini tadi. Jadi, dia sama-sama merequest ke get user. Tapi, jika yang satu ajak, dia akan merunning ini. Jika bukan, dia hanya akan merunning ini. Oke. Berikutnya adalah check request type. Check request type ini, gampangnya sih mengecek tipe request. Indonesia-nya kayak gitu ya. Ini juga dari Indonesia sebenarnya. Jadi, class request dapat mendeteksi jenis HTTP method. Itu biasanya get, pause gitu. Yang digunakan klien untuk mengakses. Kan dari klien atau dari view, biasanya mengaksesnya dalam bentuk get, pause, put, delete, seperti itu. Jadi, kita bisa deteksi ini. Ini untuk apa? Ya, untuk verifikasi lagi. Jadi, sesuatu yang hanya bisa diakses oleh pause, tidak bisa diakses oleh get. Sesuatu yang bisa diakses oleh put, tidak bisa di-get sama pause. Nah, itu untuk security juga mungkin. Kita coba saja. Ini. Di contohnya. Nah, di sini saya membuat metode detail user. Membuat metode detail user, di mana kalau kita akses ini, dia akan menampilkan metodnya. Langsung meng-iko metodnya apa. Untuk ngetes ini, saya akan pakai tander client. Tander client itu, ya, disini sposman lah, tapi sudah jadi kayak plug-innya, extension-nya dari Visual Studio Code. Nah, dan di sini, anehnya kalau saya pakai localhost 8080, user, detail user, nggak tahu kenapa, saya nggak bisa mengakses. Kalau di-serve pakai spark, kayak gini. Jadi, untuk mengakalinnya, saya udah taruh aplikasinya di folder ht.docsam. Kalau itu jadi bisa diakses. Mungkin ini hanya untuk testing saja. Nah, jadi saya akan mengakses controller user, metode detail user. Saya send. Nah, di sini akan menampilkan get. Karena yaitu, tadi cuma menampilkan jenis request-nya apa. Saya merequest get. Ini deteknya get. Kalau saya request-nya post, ya dia post. Jadi, misalnya nanti, kalau kita punya API ini, API yang cuma bisa di-post doang, nggak bisa di-get. Itu bisa pakai ini. If dikasih, if this request get method tidak sama dengan post, maka dilempar kemana gitu. Atau kasih message, nggak bisa akses gitu. Oh iya, secara default, tadi ini kalau nggak di-string to upper, huruf kecil ya. Kalau mau huruf besar, di-string to upper. Default-nya huruf kecil kayak gini. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya sih prefer huruf besar. Selanjutnya, nah, request juga dapat digunakan untuk mendeteksi apakah request yang dilakukan melalui secure connection atau nggak. Ini alasan keamanan juga. Jadi, kita bisa ngecek request-nya secure apa nggak. Kalau nggak secure, di-frost.htps. Ini kayaknya bisa kita kombinasikan dengan filter deh. Biar semua request yang ada itu harus secure. Selanjutnya, pada PHP, input yang beri request dari klien dapat ditangkap menggunakan, kalau PHP native ya, pakai dollar, underscore server, get, post, ataupun anv. Nah, pada CI4, ini sudah disediakan built-in method pada request class yang memudahkan pengguna. Jadi, kita bisa ngambil get sama post-nya tadi. Kalau sebelumnya kan, kita ngecek apakah itu get, apakah itu post. Nah, sekarang kita akan mencoba mengambil value yang dikirim dari get atau post itu. Nah, di sini CI4 sudah menyediakan namanya get var. Get var itu method yang digunakan untuk menangkap request. Oleh karena itu, get var dapat menangkap input yang berupa get atau post. Jadi, get var ini bisa menangkap tiga sekaligus malahan, ada cookie juga. Jadi, kita bisa menangkap data yang di-passing, dilempar via request yang metodnya get, post, ataupun cookie. kita coba saja yang contoh get var ini. Tadi contoh yang is secure. Nah, di sini sudah saya komen-komen, sudah saya siapin sebelumnya. Biar cepat, tinggal uncomment doang. Nah, ini saya mempunyai fungsi get post yang dia akan mengambil key user ID lalu ditampilkan. ini saya get post. Kita coba get terlebih dahulu. User ID, ID-nya satu. Send, akan dikembalikan satu. Karena dia, controllernya hanya menangkap sesuatu dengan key user ID. Saya bilang sesuatu karena dia bisa menangkap get post dan cookie. lalu menampilkannya di sini, di echo saja. Nah, sekarang saya mau hapus get-nya. Saya ganti dengan post. Kalau post, kita kirim di body. Di sini, user ID, value-nya 5. saya coba send. Ini sudah saya ganti post di sini ya. Send, di return 5. Jadi, dia tidak melihat kita merequest-nya itu pakai get atau post. Di get var ini, dua-duanya ketangkep asal key-nya nyambung. Lebih simpel kan? Lebih simpel. Tapi, tidak tahu kenapa saya lebih suka yang lebih spesifik. kalau get, ya pakai get. Get, kalau post, ya pakai get post. Nah, ini yang lebih spesifik. Kebiasaan saja sih, kebiasaan di framework sebelah. Kita coba saja yang, nah ini. Tadi kan get var user ID. Saya coba get post user ID ini. Ini saya komen. Ini hasilnya akan sama saja. Tapi dia lebih spesifik. Tapi kalau disininya get post, tapi kita ambil pakai get biasa, pakai get biasa, tidak ada hasilnya. Karena dia melempar request-nya pakai get, disini nangkepnya post. Itu tidak bisa. Kalau ingin dua-duanya, silakan pakai ini. Mungkin yang lebih suka kepraktisan. Tapi saya lebih suka yang spesifik seperti ini biar lebih gampang di-trace kalau ada sesuatu. Selanjutnya, ini ada juga get post get, get get post. Jadi dia mengambilnya, mengecek post dulu, lalu baru get, yang bawahnya mengambil get dulu, baru post dulu. Setelah itu ada namanya get json. Get json ini digunakan untuk menangkap data dalam bentuk json. Secara default, akan menang, ini menangkap ya, menangkap json data dalam bentuk objek. Lalu, kalau ingin mendapatkan dalam bentuk re-associative, tinggal dikasih passing true. jsonnya kayak gini nih, yang biasanya. Untuk mendapatkan data spesifik yang ada pada json, dapat menggunakan cara berikut. Kalau ini sudah pakai key value, kita coba aja kita merequest ini. key full, value-nya bar, key fish, value-nya plus base. Nah ini, di contoh json ini, kita pakai yang pertama dulu. request-nya ke method contoh json. And contoh json. Kita send. Nah, ini keluarnya base. Karena kita mengakses fish, key fish, lalu boost, fish, base. Jadi dia akan mengakses fish ini langsung ke sini. Jadi bisa secara save spesifik langsung. Get far-nya. Tapi kalau mau semuanya pakai ini tadi yang di atas. Get json. Sama, kalau langsung key, kalau foo, kalau foo ya nanti keluarnya bar. Karena yang diambil key ini, keluarnya ini. Next, setelahnya. Nah, ini ada ada namanya get json far. Get json far ini request-nya nanti ya kita cek aja. Get json far. Yang bawah ini, saya akan mengambil yang fish. Essence, keluarnya kayak gini, objek kayak gini. Jadi kalau kita, kalau tadi yang di atasnya, yang sebelum ini, dia ngeluarin value-nya langsung. Kayak gini, langsung data value-nya. Kalau yang ini, ngeluarin class object-nya. kalau ingin dalam bentuk array, kita kasih sini true. Kita request, send. Nah, bentuknya array kayak gini. Next, ada namanya get row input. Get row input ini dapat digunakan untuk mengambil konten dari PHP input dalam bentuk row stream. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini. contoh row input. Nah, ini. Ini saya besarin dulu. Contoh row input. Season-nya kita hapus dulu. Nah, saya punya form, user ID, lalu username test, lalu age 10. Send. nah, kayak gini. Bentuk row input-nya. Dia bener-bener row. Kalau saya sih jarang pakai ini saya belum menemukan penggunaannya. Karena saya biasanya langsung ngambil value-nya aja. Nah, di sini input data bisa kita filtering. Bisa kita filtering menggunakan request. Jadi, kalau di PHP natif atau PHP biasa itu ada namanya filter var yang bisa untuk memfilter data. di sini kita bisa mempassing filter tab-nya ini filter tab-nya ini ke gate var langsung. Jadi, dipassing setelah gate var-nya apa lalu disanitize bisa. Nah, untuk lengkapnya bisa cek di link ini. Di link ini dia akan menampilkan filternya sanitize-nya PHP bawa-nya PHP. Kita bisa pakai ini. Nah, kalau ini sanitize email ini akan merimu semua karakter kecuali letter, digit dan tanda baca ini lalu sanitize encode nah, ini ada keterangannya. Ini untuk security juga biasanya. Jadi, kita nggak mau karakter yang nggak kita inginkan atau berpotensi untuk escape injection lah bisa masuk. Bisa pakai ini. Kita ke contohnya aja. Contoh filtering Nah, disini email username Kita ke contoh filtering Saya punya body ini hapus dulu aja biar nggak ganggu tadi nangkepnya email dan username Nah, misalnya saya punya email diavenditama terus lalu saya iseng masukin kayak ginian sama at gmail.com Lalu saya punya username diavenditama 123 kurung-kurawal kurung ini saya akan coba pause ke sini ke contoh filtering send dia hanya akan oh, username-nya belum saya echo username-nya saya kasih itu ya saya kasih nama variable-nya charge ini send lagi oh, karena ini saya nggak pakai browser jadi br-nya nggak ke enter maaf-maaf tapi nggak apa-apa buat contoh aja jadi ini saya kirim diavenditama ada karakter kayak gini at gmail.com ketika disanitize pakai ini filter sanitize email dia hanya akan menampilkan ini jadi hilang ini ya kesanitasi dia lalu username ini saya juga ada kayak gininya dia kesanitize yang username itu filter sanitize string ternyata dia masih boleh ini ya masih boleh kayak gini nanti mungkin bisa dibicari yang mana nampilin kayak huruf doang atau angka doang atau huruf alfanumeric doang tanpa tanda baca itu bisa di cek sendiri di tadi di dokumentasi php-nya selanjutnya nah kita juga bisa meretrieve header meretrieve header yang digunakan untuk request ini bentuknya kayak gini key value gini kalau mau single kayak gini juga bisa ini bisa juga ngecek hash header ada header atau enggak ini bisa mungkin untuk API untuk API untuk service kita kasih header tertentu untuk salah satu security juga bisa disini ini get header lain untuk return string value dari headers request ada juga di request url jadi sesuatu yang kita request sesuatu yang kita ketikkan di mungkin alamat url nya itu bisa kita bedah pakai request url ini ada nama get sim get authority get user info get host get pod get pod query segmen dan sebagainya ini kita cek aja itu ada di contoh request url ini saya cek via browser aja contoh request url nah jadi kalau kita ngirim dari klien itu kayak gini ya kalau kita ngetikkan alamat url di browser itu mekanismenya dia akan melempar ini melempar sih dia akan ke controller mengecek ini controller user mengecek metode contoh request url tapi url ini bisa kita bedah biasanya fungsinya untuk mengambil data yang diget disini atau mengambil alamat spesifik disini nah kalau kita merequest ini ya kita bisa ambil url nya kayak gini lalu kita bisa ambil scheme http ini mungkin bisa untuk ngecek juga kalau bukan https kayak tadi lalu authority nya ini port nya 80 80 user info nya gak ada host nya localhost ini mungkin bisa untuk kita ngebatesin host siapa aja yang boleh lalu port siapa aja yang boleh lalu ini ada path nya path nya itu nampilin controller sama ini method nya lalu query nya gak ada query itu yang biasanya kayak gini user id 91 biasanya kita gunakan untuk melempar data gate nah kayak gini query lalu segmen segmen itu ini ini segmen ke 0 segmen kalau di array kan dari 0 0 1 lalu kalau mengambil segmen pertama segmen pertama itu berarti segmen ke 0 dia user ini ini biasa saya gunakan juga untuk passing data misalnya kita ingin gate page berapa itu kita bisa ambil page nya dari sini pakai gate segmen lalu total segmen nya berapa ini coding nya kayak gini nah ini yang mungkin akan kita sering gunakan disini gate segmen ini gate segmen yang ini kalau ini gate segmen semua segmen kalau ini gate segmen spesifik biasanya sih untuk mengambil value yang ingin dibuka misalnya kan ada page slash 1 page 1 nah itu bisa diambil disini atau user id nya berapa bisa pakai ini atau bisa pakai ini juga terserah style nya yang mana kalau saya sih lebih suka yang ini kalau lebih rapi selanjutnya adalah nah ini upload file jadi request itu bisa juga untuk menangkap file menangkap file caranya seperti ini nah untuk lengkapnya seperti apa nanti ini akan saya bahas di video tersendiri tentang bagaimana cara meng-upload file menggunakan CI4 sekian untuk part 20 ini incoming request kelas semoga bermanfaat buat yang belajar saya Dhaveni Tama terima kasih selamat menikmati